Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Dalam video kali ini menceritakan Asal-usul Nyiroro Gidul Hingga menjadi penguasa Laut Gidul Dikisahkan di Tanah Jawa Lebih tepatnya di daerah yang bernama Pajajaran Terdapat sebuah kerajaan purba Yang dimimpin oleh Prabu Siliwangi Prabu Siliwangi memiliki kegemaran berburu hewan Di hutan berantara Suatu saat ia sedang asik berburu Dan secara tidak sadar telah masuk ke dalam hutan yang lebih jauh Prabu Siliwangi tidak dapat menemukan jalan keluar dari hutan tersebut Setelah berputar-putar untuk menemukan jalan keluar Prabu Siliwangi tiba-tiba saja bertemu dengan seorang perempuan cantik di dalam hutan tersebut Prabu Siliwangi merasa lega Dan segera menghampiri perempuan tersebut Setelah berkenalan diketahui bahwa ternyata Perempuan cantik tersebut sudah lama tinggal di hutan Sang perempuan tersebut akan mengantarkan dan menunjukkan Dimana jalan keluar dari hutan Namun Dengan syarat Prabu Siliwangi Harus menginap beberapa hari di istananya Singkatnya Prabu Siliwangi menyetujui syarat tersebut Dan mulai tinggal beberapa hari di istana si perempuan cantik Prabu Siliwangi tinggal lebih lama dari rencana sebelumnya Karena Prabu Siliwangi merasa jatuh hati dengan sang perempuan tersebut Dan pada akhirnya mereka menikah Setelah beberapa waktu Prabu Siliwangi kembali ke kerajaannya Seseorang diri tanpa seorang istri Sesampainya di kerajaan Semua rakyat merasa bahagia Mengetahui bahwa sang raja telah kembali Mereka sempat berpikir Bahwa raja telah meninggal Karena sudah berhari-hari Tidak ada di istananya Prabu Siliwangi Menyelesaikan beberapa pekerjaan Yang sudah ia tinggalkan saat dia di hutan Hingga beberapa bulan berlalu Dan ia melupakan Keberadaan istrinya yang ada di dalam hutan Pada suatu malam Ketika Prabu Siliwangi sedang tertidur pulas Dia tiba-tiba saja dikagetkan Dengan suara tangisan bayi Kemudian sang Prabu langsung bangun Dan menghampiri sumber suara bayi itu Yang ternyata Ada di pintu depan istana Prabu merasa bingung Pada bayi itu Namun dia tetap menggendongnya Di saat kebingungan tersebut Tiba-tiba saja Di depan Prabu Siliwangi Muncul asap serta cahaya putih Berlahan asap tersebut Berubah menjadi sosok perempuan Yang tak lain adalah Itri dari Prabu Siliwangi Sang istri mengatakan Bahwa bayi tersebut Merupakan anak mereka Dan dia meminta Sang Prabu untuk merawatnya Selayaknya manusia Belum sempat bertanya banyak Kepada istrinya Dalam sekejap mata Sang istri menghilang Prabu Siliwangi kemudian Membawa putrinya masuk Dan memberikan nama bayi Tersebut dengan nama Putri Kadita Putri Kadita tumbuh Sebagai gadis yang cantik Dan berbudi pekerti baik Kecantikannya Putri Kadita Terkadang mengingatkan Prabu Siliwangi Kepada istrinya Sang Prabu berusaha Mencari istrinya Kedalam hutan Namun hasilnya sia-sia Prabu Siliwangi Mulai mengkhawatirkan Akan kerajaannya Dia tidak memiliki Istri dan anak laki-laki Sebagai penerusnya Kelak Kemudian Prabu Siliwangi Meminta izin Kepada putri Kadita Bahwa dia ingin Menikah lagi Putri Kadita Menyetujui hal tersebut Dan akhirnya Prabu Siliwangi Menikah Dengan putri bangsawan Yang bernama Dewi Mutiara Setelah beberapa Bulan menikah Dewi Mutiara Akhirnya mengandung Seorang bayi Semasa kehamilannya Dewi Mutiara Berubah menjadi Ratu Yang pemarah Dan egois Sehingga Permintaan ratu Selalu dituruti Oleh Prabu Siliwangi Namun Suatu saat Ratu meminta Agar Putri Kadita Keluar dari istana Mendengar hal tersebut Prabu Siliwangi Menentang keras Dewi Mutiara Merasa Gasi sayangnya Terbagi Jika masih ada Putri Kadita Sehingga Ia Berencana Untuk Menyingkirkan Putri Kadita Dewi Mutiara Pergi ke hutan Dan bertemu Dengan seorang Dukun Yang Menyingkirkan Putri Kadita Suatu malam Saat putri Sedang tidur Tiba-tiba Muncul asap Tebal Dan aroma Busuk Di kesegeliling Putri Kadita Keesokan Harinya Putri Kadita Bangun Dan terkejut Dengan tubuhnya Yang timbul Bencak nanah Melihat hal tersebut Sang Prabu Berusaha Mengobati Putrinya Dengan Memanggil Semua Tabib Terbaik Di Seduruh Penjuru Negeri Namun Sayangnya Tak ada Satupun Tabib Yang bisa Mengobati Sang Putri Prabu Merasa sedih Akan hal itu Di tengah Keputus asaan Sang Prabu Dewi Mutiara Mengusulkan Nyat jahat Untuk Mengasingkan Sang Putri Agar Penyakitnya Tidak Menular Karena Putus asa Sang Prabu Mengiakan Dan Meminta Putrinya Untuk Pergi Menjauh Dari Istana Dengan Berat Hati Putri Kadita Meninggalkan Istana Dan Pergi Ke Hutan Untuk Bertapa Di Tengah Pertapaannya Itu Putri Mendengar Suara Yang Menyuruhnya Untuk Pergi Ke Pantai Selatan Suara Tersebut Diketahui Milik Sang Ibu Atau Istri Dari Prabu Siliwangi Putri Kadita Yang Merasa Yakin Akan Suara Itu Kemudian Berlari Ke Arah Pantai Selatan Selama Berhari-hari Sesampainya Di Pantai Selatan Suara Mili Ibunya Muncul Lagi Dan Menyuruh Putri Kadita Untuk Menjemburkan Dirinya Kedalam Air Putri Kadita Kemudian Mulai Menjemburkan Dirinya Kedalam Laut Itu Dan Ajaibnya Penyakit Kulit Yang Dideritanya Seketika Sembuh Putri Kadita Akhirnya Memutuskan Tinggal Di Laut Dan Membangun Istana Serta Mengumpulkan Ribuan Pasukannya Dari Situ Putri Kadita Dikenal Sebagai Nyiroro Kidul Atau Ratu Pantai Selatan Nah Itulah Kisah Cerita Asal Usul Nyiroro Kidul Dari Kisah Tersebut Adalah Diutamakan Kebaikan Meskipun Dicelakai Seperti Seperti Putri Putri Kadita Yang Mengorbankan Dirinya Pergi Dari Istana Untuk Mengabaikan Rakyatnya Walaupun Sebenarnya Dia Dicelakai Oleh Ibu Dirinya Itulah Itulah Kisah Kisah Dari Asal Usul Nyiroro Kidul Hingga Menjadi Sang Penguasa Laut Kidul Dan Dari Saya Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sallam Tx Sallam 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 dw Dari Sallam Mat